Intro Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati ibadah weekly worship sekolah kita. Miss Etta akan mengajak kita semua menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan nats panggilan kita beribadah diambil dari Yesaya 40 ayat 8 yang berbunyi. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mari anak-anak semua kita awali ibadah di pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati ibadah weekly worship kami Tuhan. Supaya kami, hati kami yang rindu datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur memiliki Allah yang sangat peduli dan memperhatikan kita. Dia menjaga kita, dia menyertai dan menyediakan segala kebutuhan kita. Bahkan dia mempersiapkan segala masa depan yang terbaik untuk kita. Karena itu, Miss Eta mau mengajak kita semua untuk bersyukur dan menyatakan dalam sebuah pujian. Ku bersyukur Bapak. Terima kasih telah menonton! 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 Rancangan hindahmu terjadi di hidupku Bapak yang mengerti segala yang ku perlu Kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah segala kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anak-anak yang terkasih Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan Karena firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun hidup kita Untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Firman Tuhan juga yang menjadi penerang Untuk jalan kehidupan kita Melalui firman Tuhan Hidup kita semakin diberkati Dan kita juga dapat menjadi berkat bagi orang banyak Dengan sekenap hati dan rasa syukur Mari kita nyatakan dengan satu pujian Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Tuhan Tuhan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Tuhan Jangan sia-siakan Tuhan Tuhan Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Tuhan Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Tuhan Ya Allah Ya Allah Halo anak-anak Puji Tuhan hari ini kita masih bisa ikut Weekly worship lagi Oke anak-anak sebelum kita membaca dan merenungkan fitmat Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh mengikuti weekly worship Terima kasih untuk lagu pujian yang boleh kami nyanyikan Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan Tuhan tolong berbicara lah kepada setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filipi Anak-anak yang ada alkitab boleh ambil alkitabnya ya Kita akan membaca bersama-sama Filipi 3 ayat 17 sampai 21 Filipi 3 ayat 17 sampai 21 Misalnya akan bacakan ya Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka Yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu Dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis Banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus Kesudahan mereka ialah kebinasan Tuhan mereka ialah perut mereka Kemuliaan mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Karena keluargaan kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Oke anak-anak misalnya mau bacakan saya lagi ayat 17 ya Saudara-saudara ikutilah teladanku Paulus berani mengatakan hal ini Ikuti teladanku kata Paulus Karena Paulus sudah mengikuti teladan Tuhan Yesus Lalu apa ya teladan Paulus yang harus kita ikuti Nah anak-anak kalian tentunya sudah tahu Dari Alkitab ataupun dari guru sekolah minggu kalian Paulus suatu kali datang ke kota Filipi Paulus datang ke kota Filipi itu Untuk memberitakan firman Tuhan Pada saat itu ketika Paulus sedang berjalan di kota Filipi Ada seorang budak perempuan Yang berjalan di belakang Paulus Mengikuti Paulus sambil teriak-teriak Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Perempuan itu bukan perempuan biasa Karena perempuan itu dikatakan dia dirasuk setan Di dalam berdiri perempuan itu ada setan Dan setan itu memberitahukan apa yang harus dikatakan perempuan itu Perempuan itu ada seorang prama Setan memberitahu apa yang akan terjadi Pada orang yang datang kepada perempuan itu Nah orang yang datang kepada perempuan itu bertanya Nanti apa yang terjadi padaku Perempuan itu dibisiki si setan Nanti kamu begini begitu Dan orang yang bertanya itu harus bayar uang Uangnya akan diambil oleh Tuhan dari hamba perempuan itu Hamba perempuan itu mengikuti Paulus Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Terus menerus berbuat seperti itu Karena setan dalam diri perempuan itu Mau mengganggu Paulus Si setan itu tidak suka Paulus memberitahkan firman Tuhan Dia terus mengganggu Paulus Sampai akhirnya Paulus berbalik dan Paulus katakan Dalam nama Yesus keluar kamu dari perempuan ini Saat itu juga si setan itu pun keluar dari perempuan itu Perempuan itu tidak lagi dirasuk setan Wajahnya berseri Dia sangat bersuka cita Tapi anak-anak Perempuan itu sudah tidak dirasuk setan Dia tidak bisa merama lagi Jadi Tuhan perempuan itu Tidak bisa lagi mendapat uang Tuhannya itu marah sekali kepada Paulus Lalu Tuhan dari perempuan itu Mulai mengatakan hal yang tidak baik tentang Paulus Dia katakan pada orang-orang Paulus dan Silas adalah pengacau Mereka mengacaukan kota Filipi Paulus dan Silas ditangkap Lalu tanpa ditanya apakah benar atau tidak Paulus dan Silas dipukuli Darah mengalir dari punggung Paulus dan Silas Sesudah itu Paulus dan Silas dibawa ke penjara Lalu pembesar kota itu mengatakan pada kepala penjara Jaga baik-baik orang ini Jangan sampai mereka kabur Oh penjaga penjara tentu saja Harus melakukan tugasnya Penjaga penjara menempatkan Paulus dan Silas Di dalam penjara yang paling tengah Yang gelap Dan bukan hanya itu saja Kaki Paulus dan Silas dibelenggu Nah Paulus dan Silas tidak akan bisa kabur Karena kakinya dibelenggu Penjaranya di tempat yang paling tengah Anak-anak Paulus dan Silas dipenjara Tanpa diadili Paulus dan Silas tidak berbuat salah Dikatakan hal yang tidak benar Dikatakan sebagai pengacau kota Tidak diadili Dipukuli Badannya sakit semua Darah mengalir Mungkin darah itu juga menempel ke pakaiannya Sakit sekali Kakinya dipasung Dibelenggu Anak-anak Dalam keadaan seperti itu Apakah Paulus dan Silas marah-marah? Apakah Paulus dan Silas teriak-teriak? Keluarkan kami Kami tidak salah Apakah begitu? Oh tidak anak-anak Tidak Paulus dan Silas dikatakan dalam Alkitab Malam itu mereka berdoa dan menyanyi memuji Tuhan Anak-anak luar biasa sekali Ini teladan yang harus kita ikuti dari Paulus Dalam keadaan sulit Dalam keadaan menderita Dalam keadaan disalah mengerti orang lain Dalam keadaan sakit Paulus dan Silas tidak marah-marah Tidak teriak-teriak Tidak menyalahkan Tuhan Tidak menyalahkan orang lain Tetapi Paulus dan Silas tetap berdoa Tetap memuji Tuhan Dan anak-anak terjadilah sesuatu yang luar biasa Tiba-tiba penjara itu bergoncang Ada gempa bumi Pintu-pintu terbuka Belenggu terbuka Paulus dan Silas Pikirnya pasti semua tahanan sudah kabur Kalau tahanan sudah kabur Aku akan dihukum Daripada aku dihukum lebih baik aku bunuh diri Kepala penjara itu mengambil pedang mau bunuh diri Saat itu Paulus data Stop! Kata Paulus Jangan celakakan dirimu Kami semua masih ada di sini Kepala penjara itu merasa kaget Lalu dia cepat-cepat datang Dengan membawa suluh Suluh itu obor anak-anak ya Kalau zaman sekarang seperti lampu Lalu kepala penjara itu melihat Betul Semua tahanan masih ada Kepala penjara itu pun bersujud Di hadapan Paulus dan Silas Tuhan-Tuhan katanya Apa yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Anak-anak Paulus dan Silas memanfaatkan kesempatan ini Untuk memberitakan firman Tuhan Paulus dan Silas mengatakan hal yang sebenarnya Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Paulus memberitakan hal yang teramat sangat penting Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Malam itu juga Kepala penjara itu dan seisi rumahnya Mendengar firman Tuhan Percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis Keesokan harinya Pembesar kota datang Ke penjara itu Mereka meminta maaf Dan melepaskan Paulus dan Silas Anak-anak Mari kita belajar Sama-sama belajar Untuk mengikuti teladan Paulus Ketika ada dalam kesulitan Ketika disalah mengerti orang lain Tidak marah-marah Tidak teriak-teriak Tidak menyalahkan Tuhan Tidak menyalahkan siapa-siapa Tetapi tetap berdoa dan memuji Tuhan Mari kita belajar seperti Paulus juga Memberitakan Injil dimanapun kita berada Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan menjadi teladan yang indah bagi kami Terima kasih Tuhan Yesus juga menjadi teladan bagi Paulus Tolong kami Tuhan meneladani Paulus Ketika kami mengalami kesulitan Ketika ada salah mengerti Tentang kami dari orang lain Tolong kami Tuhan Kami tetap berdoa Kami tetap memuji Tuhan Kami tetap percaya kepada Tuhan Terima kasih Karena Tuhan baik Sekarang kami akan melanjutkan Pelajaran hari ini Tuhan tolong pimpin kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih